Kidung Senja di Mataram Jilid 10. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tepat bagi sikap hidup kita sehari-hari kecuali, ingat dan waspada. Ingat selalu tanpa henti kepada Tuhan yang maha kuasa dengan penuh keyakinan akan kekuasaannya dan menyerah dengan penuh kepasahan, keikhlasan dan ketawakalan, dan waspada akan langkah hidupnya setiap saat sehingga kita tidak akan lengah dan tahu benar apabila langkah hidup ini menyeleweng atau menyimpang dari kebenaran yang sudah digariskan dalam setiap agama atau pengertian tentang perbedaan antara benar dan salah pada umumnya. Walaupun pengetahuan hati akal pikiran tidak mungkin mampu mengusai nafsu yang sudah mencengkeram diri setiap orang manusia, namun dengan penyerahan yang sepenuhnya lahir batin, maka kekuasaan Tuhan yang akan bekerja selaras dengan kehendak Tuhan malam terang bulan purnama. Indah nian permukaan bumi yang mandi cahaya bulan purnama. Terang namun lembut dan dingin, berbeda dengan terangnya matahari di siang hari yang keras garang dan panas. Tepatlah perbandingan yang dikatakan orang bahwa matahari adalah raja dan bulan adalah ratu atau dewi. Begitu indah, lembut dan suasana menjadi tenang dan penuh keriangan apabila bulan purnama muncul di angkasa. Di dalam sebuah gubuk di tengah ladang yang sunyi, di luar pintu gerbang kota raja, nampak duduk dua orang yang sedang bercakap-cakap. Dari jauh, mereka kelihatan seperti dua orang petani yang sedang menikmati bulan purnama di gubuk itu. Akan tetapi andai kata ada yang sempat mendekati mereka, orang itu tentu akan terkejut mengenal bahwa seorang di antara mereka adalah Raden Masurangsang, pangeran sulung itu. Dan lebih mengejutkan orang lagi, yang duduk di depannya, keduanya bersila, di dalam gubuk bambu yang terbuka itu, adalah seorang yang berpakaian serbah hitam dan mukanya tertutup kedok. Si kedok hitam yang kemunculannya di dalam sayembara yang diadakan Kisinduening telah mengegerukan orang. Si kedok hitam sedang duduk bercakap-cakap dengan pangeran Raden Masurangsang. Dan mereka bercakap-cakap demikian akrabnya. Berita yang kau bawa ini sungguh teramat penting, Adi Mas, kata pangeran Raden Masurangsang. Jadi sudah pasti bahwa mereka itu hendak bergerak pada waktu pagi, lima hari lagi dan dua hari kemudian, mereka akan menyerbu Mataram di waktu malam hari? Demikianlah keterangan yang saya peroleh, kakak Mas Pangeran. Dan karena saya dapat mendengarnya ketika mereka mengadakan rapat penting, tentu saja hal itu sudah pasti, jawab si kedok hitam. Bagus, kalau begitu besok akan kulaporkan kepada Kanjengama agar diadakan perubahan siasat menghadapi mereka. Kemudian, berita apa lagi yang penting darimu, Adi Mas tentang Malangkoro dan gurunya. Dan yang gurita itu, kakak Mas Pangeran. Pangeran itu tersenyum. Hem, raksasa yang hampir memenangkan. Saya bara dan memboyong dia jeng mawarsih itu. Orang yang kau kalahkan dalam pertandingan? Wah, ulahmu itu membuat dia jeng mawarsih tak dapat tidur, Adi Mas. Saya hanya mencegah orang kasar itu memaksakan kehendaknya, kakak Mas Pangeran. Sudahlah, aku pun tidak menyalahkan engkau mencegah dia jeng mawarsih menjadi istri orang lain. Akan tetapi, berita apa tentang Malangkoro dan Danyanggurita? Ketika saya bertanding melawan Malangkoro, saya melihat dia menggunakan jurus dari Aji Tirtadahana, Air Api. Ahahara dan Mas Rangang memotong. Bagaimana mungkin itu? Tirtadahana adalah Aji yang dirangkai oleh Heang Sunan Kalijogo. Itulah sebabnya saya menjadi terkejut, heran dan ingin sekali menyelidiki, kakak Mas. Malangkoro adalah murid Danyanggurita, dan kakak itu adalah seorang pertapa ahli sihir dan ilmu hitam. Bagaimana mungkin Malangkoro dapat melakukan serangan Aji Tirtadahana? Saya lalu pergi ke tempat asal mereka, di pantai Laut Selatan. Ternyata kemudian bahwa Danyanggurita pernah bentrok dengan Eang Sunan dan dikalahkan lalu menakluk. Kemudian, karena Eang Sunan Kalijogo melihat bahwa Danyanggurita mau bertobat, maka beliau berkenan mengajarkan beberapa jurus dari Tirtadahana. Nah, kakek itu lalu mengajarkan pula kepada muridnya, si Malangkoro. Akan tetapi bukan hal ini yang terpenting dalam hasil penyelidikan saya, kakak Mas Pangeran. Ada yang lebih penting lagi. Wah, Andika memang seorang penyelidik yang ulung dan mahir, Adi Mas. Ceritakan, apalagi yang kau ketemukan dalam penyelidikanmu. Kakang Mas, ternyata bahwa Malangkoro dan gurunya adalah Matu-Matu yang sengaja dikirim oleh Seng Adipati Ponorogu. Ela adalah Pangeran Raden Mas Rangsang berseru kaget. Sungguh jerdik sekali Paman Adipati Ponorogu. Paman Sinduoning mengadakan sayembara untuk menghimpun tenaga, Paman Adipati mempergunakan kesempatan itu untuk menyelundupkan Matu-Matu yang menjadi peserta sayembara. Dan Malangkoro berhasil memperoleh kedudukan dalam pasukan kita karena kedikdayaannya. Hem, aku mengerti sekarang mengapa mereka hendak melakukan serbuan mendadak. Tentu mereka sudah mendengar tentang rancana penyerbuan pasukan kita ke Ponorogo dan mereka sengaja hendak mendahului. Kakang Mas Pangeran bijaksana dan cerdik pandai, tentu telah dapat mengambil kesimpulan dan tahu apa yang harus dilakukan. Kakang Mas tentu maklum bahwa sampai sekarang, saya tetap dapat menjauhkan diri dari keterlibatan perang saudara yang amat menyedihkan ini. Pangeran Sulung itu mengangguk. Aku mengerti akan keadaanmu dan perasaan hatimu, Adimas. Perasaanmu terpecah antara Mataram dan Ponorogo yang sesungguhnya tidak merupakan daerah terpisah dan Andika tidak mau terlibat karena berat terhadap keduanya. Akan tetapi biarpun tidak langsung terlibat, Andika membantu Mataram dengan keterangan-keterangan, hanya karena Andika melihat betapa Paman Adipati Ponorogo dipengaruhi orang-orang yang hendak memancing di air keruh, orang-orang yang menghendaki pecahnya perang saudara. Kami juga akan menuntut Andika untuk membantu kami berperang, Adimas. Akan tetapi, menurut pikiranmu, bagaimana baiknya dengan Malangkoro? Apakah sebaiknya kalau dia sekarang juga kutangkap? Sebaiknya jangan, Kakang Mas. Lebih baik kita berpura-pura tidak tahu saja, dan nanti apabila terjadi pertempuran, saya yang akan mengamatinya kalau-kalau dia melakukan penghinatan yang merugikan Mataram, baiklah kalau begitu. Akan tetapi, karena antara kita jarang mendapat kesempatan untuk saling jumpa, ingin sekali aku mempergunakan kesempatan ini untuk minta nasihatmu tentang diajeng dia Ayu Ratu Pandan. Sejak Andika menjauhkan diri dan tidak pernah nampak lagi, bahkan kemudian selalu bersembunyi sebagai si kerdok hitam, ia seringkali bertanya kepadaku di mana Andika berada, dan ia merasa amat rindu kepadamu. Aku yakin benar bahwa ia amat mencintamu, Adi Mas. Aduh Gusti, hati ini seperti diremas kalau teringat kepada dia jeng Ratu Pandan, Kakang Mas. Tentu Kakang Mas maklum bahwa tidak mungkin. Aku tahu, Adi Mas, dan sampai sekarang, hanya aku seorang yang mengetahui rahasiamu. Bahkan kan jeng Rama sendiri belum tahu. Dan aku pun memenuhi permintaanmu agar aku tidak menceritakan kepada orang lain. Lalu bagaimana baiknya dengan dia jeng Ratu Pandan? Apakah sebaiknya kalau ku ceritakan saja kepadanya tentang rahasiamu agar ia tidak mengharapkanmu lagi? Jangan, Kakang Mas. Belum tiba saatnya. Nanti setelah pertempuran melawan Ponorogo selesai, saya akan menceritakan segalanya kepada semua orang. Kalau sekarang diceritakan, tentu akan menimbulkan kerisauan dan hal itu amat tidak baik selagi kita berdua berada dalam keadaan tegang dan gawat menghadapi perang saudara. Baiklah, Adi Mas. Dan sekarang tentang dia jeng Mawarsi. Kalau memang kalian sudah saling mencinta, aku pun mau menjadi perantara untuk mengajukan pinangan. Ah, Kakang Mas Pangeran. Bagaimana mungkin seorang gadis dapat mencinta seseorang yang selama hidupnya belum pernah dilihat wajahnya? Kalau belum yakin benar bahwa ia mencinta saya, bagaimana saya akan berani mengajukan pinangan? Hal itu pun nanti saja kita bicarakan setelah pertempuran yang menyedihkan hati kita ini berakhir. Raden Mas Rangsang tertawa, lalu merenung memandang bulan dan berkata seperti kepada diri sendiri. Wahai Seng Dewi Ratri, Dewi Malam, Seng Dewi Chandra Purnama, Bulan Purnama, betapa penuh rahasia cahayamunan indah gemilang, seperti rahasia yang terpendapat dalam cinta kasih. Ada orang jatuh cinta karena wajah dan tubuh yang indah, karena memang kita suka akan keindahan. Ada yang jatuh cinta karena budi kebaikan, karena memang kita suka kalau diperlakukan baik oleh orang lain. Ada yang jatuh cinta karena harta atau kedudukan, karena memang kita suka memiliki harta atau kedudukan. Semua itu sama saja, karena dasarnya adalah kesenangan. Akan tetapi ada cinta karena cinta, karena sesuatu terjadi di dalam batin, dan cinta inilah yang membuat orang yang dicinta selalu nampak indah, selalu nampak baik dan harta atau kedudukan tidak masuk hitungan, lagi. Andika orang yang penuh rahasia, Adi Mas, ingin sekali aku mengetahui, kalau Andika jatuh cinta, entah pada golongan mana Andika berdiri. Saya tidak tahu, Kakang Mas. Dalam urusan cinta, agaknya saya masih harus belajar dari Kakang Mas, karena saya tidak mempunyai pengalaman sama sekali, jawab si kedok hitam. Pangeran sulung itu hanya tertawa dan mereka pun meninggalkan gubuk itu, saling berpisah. Raden Mas rangsang kembali ke kota raja sedangkan si kedok hitam pergi ke arah timur. Di bawah sinar bulan purnama, si kedok hitam berjalan seorang diri. Dia berjalan sambil melamun. Selama menjadi adik seperguruan Raden Mas rangsang, pangeran itu telah banyak memberi bimbingan kepadanya, baik mengenai aji kesaktian maupun kebijaksanaan. Dan dia bertemu dengan diah Ayu Ratu Pandan, adik bungsu pangeran itu. Oleh pangeran Raden Mas rangsang, mereka diperkenalkan dan sejak perkenalan itu, puteri kedaton itu nampak akrab dengannya dan dia pun merasa betapa puteri kedaton itu menyukainya. Hal ini amat merisaukan hatinya karena terdapat sebuah rahasia pada dirinya yang membuat dia tidak mungkin dapat berjodoh dengan seng puteri. Dan rahasia itu hanya diketahui Raden Mas rangsang seorang. Sejak dia yakin bahwa puteri itu jatuh cinta kepadanya, dia lalu lenyap dari pergaulan umum dan muncullah dia sebagai si kedok hitam. Hal ini pertama kali dialakukan agar seng puteri tidak lagi dapat bergaul dengannya, dan kedua kalinya, dia dapat melakukan bentuan kepada Mataram tanpa harus memperlihatkan diri, baik kepada pihak Mataram maupun pihak Ponorogo. Kalau melihat tayah kandungnya orang Mataram, tentu dia harus memihak Mataram. Akan tetapi ibu kandungnya adalah orang Ponorogo sehingga dia pun tidak tega untuk memusuhi Ponorogo. Dan keadaannya itu hanya diketahui oleh Raden Mas rangsang. Pendiriannya sama dengan pengeran itu, bahwa perang saudara antara Mataram dan Ponorogo itu merupakan suatu keadaan yang menyedihkan. Seng Adipati Jayaraga dari Ponorogo adalah adik sendiri dari Raden Mas Jolang yang sekarang menjadi Seng Prabu Hanyokrowati. Ketika menyadari bahwa dia tenggelam ke dalam renungan dan kenangan, si kedok hitam mencelah diri sendiri dan dia lalu berlari cepat, mempergunakan aji berlari cepat sehingga tubuhnya melesat ke dalam cahaya bulan, seperti seekor rusa muda. Sebentar saja bayangan hitam itu pun lenyap bulan sudah tidak purnama lagi, namun masih memancarkan cahayanya yang terang karena baru lewat tiga hari purnama. Di dusun ngampil, semua penghuninya sudah tidak nampak di luar rumah. Malam telah larut dan keadaan di dusun kecil seperti dusun ngampil memang demikian. Di dusun, berbeda dengan keadaan di kota, tidak terdapat tempat-tempat hiburan yang dapat ditonton, tidak terdapat pula warung-warung tempat jajan. Karena itu, para penghuni dusun lebih senang berada di dalam rumah, baik untuk bergadang maupun tidur sore-sore. Apalagi malam itu hawanya memang dingin sekali. Malam terang bulan dengan hawa udara sedingin itu merupakan malam yang indah sekali bagi sepasang pengantin baru seperti Bargowo dan Sumintan yang pernah terkenal sebagai ledek dari pacitan yang bernama Madularas. Baru sebulan mereka menikah dengan sederhana di dusun ngampil dan tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar namun cukup menjadi tempat tinggal mereka berdua bersama Bibi Warsinah, yaitu Bibi dari Sumintan yang kini ikut keponakannya yang sudah yatim piatu itu. Bargowo masih memimpin perkumpulan daya tirta dan kurang lebih 30 orang anggotanya tersebar di sekitar daerah itu, ada pula yang tinggal di dusun ngampil, dan ada pula yang tinggal di dusun-dusun yang berdekatan. Biarpun kini kakaknya, Santiko, telah meninggalkan Bargowo dan ada belasan orang anggota perkumpulan daya tirta mengikuti jejak Santiko meninggalkan perkumpulan itu, namun perkumpulan itu masih berdiri di bawah pimpinan Bargowo. Biarpun sejak ia remaja Sumintan sudah bekerja sebagai ledek yang pandai menari dan bernyanyi dengan suara merdu, namun tidak seperti para ledek pada umumnya di waktu itu, Sumintan selalu pandai menjaga diri dan tidak pernah mau disentuh pria, apalagi disuruh melayani dalam pergaulan yang mesra. Ia selalu menolak sehingga ia adalah seorang gadis murni ketika menikah dengan Bargowo, suaminya yang dipilihnya karena saling mencinta dan juga terutama karena ia telah berhutang budi itu. Dan Bargowo yang telah berusia 30 tahun, seorang pria yang matang, tampan dan lembut, bersikap lembut sekali sehingga Sumintan memasuki kehidupan baru sebagai istri dengan penuh kebahagiaan. Malam itu, belum juga tengah malam, suami istri pengantin baru ini telah tidur pulas dengan senyum kepuasaan dan kebahagiaan di bibir mereka. Mereka tidak tahu bahwa bibi warsinah gelisah dalam kamarnya di belakang, tak juga dapat pulas, hal yang tidak seperti biasanya dan beberapa kali ia bangun duduk dengan hati merasa tidak enak. Malam itu sunyi, dan biarpun bulan bercahaya terang, namun kesunyian melengang itu mendatangkan suasana yang menyeramkan. Apalagi ketika terdengar suara anjing melolong, kebiasaan anjing-anjing yang suka melolong ke arah bulan, suasana menjadi semakin menyeramkan, bahkan mengerikan, seolah oleh lolong anjing itu sebagai peringatan kepada para penduduk dusun mengampil bahwa setan-setan yang gentayangan sedang berteliaran mencari korban. Empat orang penduduk dusun mengampil yang mendapat giliran meronda pada malam hari itu, mulai mengantuk dan mereka duduk di dalam gardu penjagaan, merasa seram juga mendengar lolong anjing itu. Perondaan tiap malam diadakan secara bergilir atas prakarsa Bargowo sebagai ketua perkumpulan daya tirta. Kalau ada penduduk dusun itu yang kebetulan berada di luar dusun, tentu tidak akan lari tunggang-langgang melihat gerombolan bayang-bayang hitam yang datang menuju ke dusun itu. Mereka terdiri dari kurang lebih 50 orang dan di dalam sinar bulan yang dari jauh nampak remang-remang itu, mereka menambah seramnya suasana, seolah mereka itu adalah segerombolan iblis yang datang hendak mengganggu ketenteraman dusun ngampil. Sesungguhnya, iblis tidak akan kelihatan jahat sebelum dia menguasai seorang manusia karena iblis sendiri tidak kuasa berbuat jahat. Akan tetapi, kalau iblis sudah menguasai hati manusia, barulah iblis mempergunakan tubuh manusia untuk melakukan kejahatan. Dan gerombolan orang yang menghampiri dusun ngampil itu adalah serombongan manusia. Mereka dipimpin oleh seorang pria yang bertubuh tinggi besar dan wajahnya dihias berwok sehingga dia nampak jantan, gagah dan menyeramkan. Orang ini bukan lain adalah Santiko. Sebulan lebih yang lalu, Santiko pergi meninggalkan perkumpulan daya tirta diikuti belasan orang anak buahnya ketika dia dengan marah harus mengakui kekalahan dalam memperebutkan cinta kasih Suminten. Dari adiknya sendiri, yaitu Bargowo. Dia pergi membawa perasaan cemburu dan iri hati yang makin lama semakin membara menjadi dendam. Nafsu menggelitik hati dan akal pikirannya, mengobarkan api dendam yang membuat Santiko hampir gila. Makin dikenang, semakin terbayanglah dia akan wajah Suminten yang cantik jelita, tubuhnya yang menggerahkan. Dan semakin marahlah dia kepada adiknya yang dianggapnya telah merampas Suminten dari tangannya, kemarahan yang lambat laun menjadi dendam kebencian. Aku harus mendapatkan Suminten akhirnya, setelah tersiksa batinnya selama sebulan, dia mengambil keputusan bulat. Aku tidak dapat hidup tanpa Suminten. Dendam meracuni hati manusia, menggelapkan hati nuraninya dan mengguncang pertimbangan akal budi sehingga menjadi miring. Santiko berubah sama sekali. Dia sudah lupakan keputusan yang diambilnya bersama Bargowo bahwa mereka berdua tidak akan melibatkan diri dengan perang saudara antara Mataram dan Ponorogo, dan hanya bersikap sebagai ksatria yang melindungi yang lemah tertindih, menentang yang jahat dan mempertahankan kebenaran dan keadilan tanpa mencampuri perang saudara yang saling memperebutkan kekuasaan. Dia segera pergi berkunjuk ke Ponorogo dan diterima dengan penuh kegembiraan oleh adik seperguruannya, yaitu Raden Nurseta dan juga oleh Maya Resmi, bekas istri guru mereka, Ki Ageng Jayagiri yang kini menjadi kekasih Nurseta dan bersama-sama membantu Adipati Jayaraga dari Ponorogo. Ah, kami merasa berbahagia sekali bahwa Andika telah menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban kita untuk berbakti kepada Ponorogo, Kakang Santiko. Akan tetapi, akan lebih baik kalau Kakang Bargowo juga dapat diajak untuk bekerja sama. Hem, dia telah menjadi pengkhianat, dia berpihak kepada Mataram kata Santiko dengan geram, akan tetapi kemarahannya bukan karena seperti yang dikatakannya itu, melainkan karena Suminten. Kalau begitu, dia perlu dihukum, Kakang Santiko. Sebaiknya kalau Andika membawa pasukan dan mendatanginya. Syukur kalau dia mau membantu Ponorogo. Kalau berkeras tidak mau, sebaiknya ditangkap sebagai pengkhianat, kata Nurseta penasaran. Demikianlah, malam itu Santiko membawa anak buahnya ditambah pasukan Ponorogo yang jumlahnya semua kurang lebih 50 orang untuk melaksanakan tugas pertamanya yang dia terima dari adik seperguruannya, Raden Nurseta yang kini telah menjadi seorang senopati muda Ponorogo. Akan tetapi dibalik inti tugasnya itu tersimpan rahasia hatinya, yaitu gerakannya itu terutama sekali untuk merampas Suminten dari tangan adiknya. Lolong anjing yang tadi seperti ratapan yang ditujukan kepada bulan, kini bertambah ramai, bukan lolong lagi melainkan gonggongan anjing yang marah atau ketakutan. Agaknya anjing-anjing di dusun itu telah mengetahui akan datangnya segerombolan orang itu yang kini sudah memasuki pintu gerbang dusun. Empat orang peronda yang tadinya duduk saja di gardu, kini bangkit dan mereka mengambil keputusan untuk melakukan perondaan. Dusun itu biasanya aman. Tidak ada penjahat berani beraksi di daerah itu karena mereka takut kepada perkumpulan orang gagah daya tirta. Bargowo mengusulkan diadakan perondaan karena keadaan yang gawat dengan adanya ancaman perang antara Ponorogo dan Mataram, dan biasanya, kalau terjadi perang, maka para penjahat akan keluar dan berkeliaran dan mengganas tempat-tempat yang tidak ada petugas keamanannya. Ketika mereka tiba di tepi dusun, dan melihat serombongan orang muncul di tikungan jalan, tentu saja mereka terkejut sekali dan terheran-heran. Mereka tidak menyangka buruk karena tidak mungkin ada pencuri dalam jumlah yang demikian banyaknya. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa rombongan orang itu berpakaian prajurit, maka mereka menjadi semakin heran, apalagi menyaksikan dan mengenal Santiko berada di antara mereka. Segera empat orang peronda itu lari menuju ke rumah kepala dusun untuk melaporkan. Santiko dan rombongannya tidak memperdulikan empat orang peronda itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat menuju sebuah rumah, rumah Bargowo dan Suminten. Santiko merasa betapa jantungnya berdebar penuh ketegangan. Tadi dia sudah berpesan kepada anak buahnya agar kalau Bargowo menolak dan melawan dia, dikeroyok dan ditawan. Dia sendiri akan mengurus Suminten. Bargowo dan Suminten yang sudah tidur pulas, terbangun ketika mendengar daun pintu rumah mereka digerdor orang. Akan tetapi Bibi Warsinah yang sejak tadi memang gelisah dan sukar tidur, sudah terbangun lebih dulu dan ia cepat berlari membukakan daun pintu. Ia terbelalak melihat demikian banyaknya orang di depan rumah sehingga ia tidak mampu mengeluarkan suara saking kaget dan takutnya. Pada saat itu, Bargowo dan Suminten muncul pula. Dengan pakaiannya yang kusut dan rambut terlepas awit-awutan, dalam pandangan Santiko, Suminten nampak semakin menggairahkan. Sementara itu, Bargowo terbelalak kaget dan heran melihat bahwa yang berdiri di depan pintu adalah kakaknya, Santiko. Dan di belakang kakaknya itu terdapat puluhan orang prajurit ponorogo. Kakang Santiko, ada apakah? Kenapa kakak datang malam-malam begini dan, siapa pula para prajurit ini Bargowo bertanya dengan bingung, akan tetapi hatinya merasa tidak enak. Dia menoleh kepada istrinya, Minton, kau kembalilah ke dalam kamar. Suminten yang menjadi pucat melihat demikian banyaknya orang di depan rumah, kini dirangkulnya Bibi Warsinah dan kedua orang wanita itu memasuki kamar. Dengan tenang Bargowo lalu melangkah keluar dari pintu, menghadapi kakaknya di pekarangan depan. Nah, katakanlah, kakang Santiko, apa maksud kedatanganmu ini? Kami datang sebagai utusan kanjeng Adipati Ponorogo untuk menangkapmu. Engkau penghianat yang tidak mau membantu Ponorogo, bahkan memihak Mataram. Nah, engkau menyerah sajalah agar kami tidak mempergunakan kekerasan, kata Santiko. Bargowo mengerutkan alisnya dan mukanya berubah merah. Kakang Santiko, engkau mengabdi kepada kadipatan Ponorogo? Engkau yang telah menghianatiku, menghianati keputusan kita bersama. Aku tidak sudi menyerah Bargowo maklum bahwa kalau udah menyerah, dia pasti akan dihukum. Bargowo, kalau engkau menyerah, minta ampun kepada kanjeng Adipati, dan bersedia untuk mengabdikan diri kepada kadipatan Ponorogo, mungkin engkau akan diampuni. Santiko membujuk karena merasa tidak enak juga kalau tidak mencoba untuk membujuk seperti dianjurkan Nur Seta, apalagi percakapan mereka didengarkan oleh semua prajurit. Tidak sudi, Kakang Santiko. Aku seorang ksatria sejati, bukan seorang pengecut. Sebaiknya kalau engkau pergi membawa anak buahmu dan jangan mengganggu ku lagi. Santiko tidak ingin berbantah lagi. Dia menoleh memberi isarat kepada anak buahnya dan Bargowo segera diketung dan hendak dipenggang. Ketua daya tirta ini menjadi marah dan sekali bergerak, dia telah menampar dan menendang roboh dua orang yang terdekat. Hem, tangkap dia Santiko membentak dan kini Bargowo dikeroyok. Banyak orang, Bargowo mengamuk dan melihat ini, Santiko segera meloncat masuk ke dalam rumah itu. Dua orang wanita itu saling rangkul dan nampak terkejut ketika Santiko memasuki kamar itu. Santiko tersenyum. Dia jeng Suminten, jangan takut. Mari Andika ikut denganku agar tidak ada yang berani mengganggumu, dia menjulurkan tangannya kepada wanita muda itu. Akan tetapi Suminten makin rapat merangkul bibinya dan memandang dengan mata penuh kecurigaan dan ketakutan. Tidak, aku tidak mau ikut, Kakang Mas Santiko. Pergilah dan jangan ganggu kami. Hem, apakah engkau lebih suka jatuh ke tangan puluhan orang itu gertak Santiko dan dia pun melangkah maju mendekat. Marilah, aku akan menyelamatkanmu. Tidak, aku ingin bersama Kakang Mas Bargowo Suminten menjerit ketakutan. Ia sudah tahu bahwa kakak suaminya ini marah karena ia tidak mau menjadi istrinya, melainkan memilih Bargowo. Karena melihat Suminten tidak mau dibujuk, sekali sambar, Santiko telah dapat menangkap pergelangan tangan wanita itu dan menariknya mendekat. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan Suminten meronta-ronta, akan tetapi ia tidak dapat melepaskan tangannya yang terpegang pria tinggi besar itu. Lepaskan ia. Kenapa Andika memaksanya? Ia adalah adik ipar Andika. Ingat, anak Mas Santiko, perbuatan ini tidak sopan. Bibi Warsinah juga mencoba untuk melepaskan pegangan tangan Santiko kepada lengan keponakannya itu. Melihat ini, Santiko menjadi marah dan sekali kakinya bergerak, tubuh Bibi Warsinah terkena tendangan dan terpelanting roboh, bingsan. Santiko lalu memondong tubuh Suminten yang meronta-ronta, dengan ringan dia dapat memondong tubuh itu di atas pundaknya dan dia pun lari keluar dari rumah itu melalui pintu belakang dan terus melarikan Suminten yang menjerit-jerit. Pada waktu itu, para anak buah daya Tirta yang tinggal di dusun itu sudah datang berlari-larian dan melihat betapa ketua mereka dikeroyok puluhan orang prajurit dan bekas anak buah daya Tirta yang meninggalkan perkumpulan itu bersama Santiko, mereka pun membantu ketua mereka. Akan tetapi, karena para prajurit ponorogo yang menyertai Santiko adalah prajurit pilihan, dan jumlah mereka jauh lebih banyak, apalagi karena di antara mereka terdapat pula belasan orang anggota daya Tirta, maka pertempuran itu amat berat sebelah. Banyak di antara mereka yang roboh, bahkan Bargowo sendiri, setelah merobohkan banyak pengeroyok, akhirnya roboh mandi darah terkena tusukan keris dan bacokan golok. Dengan nama istrinya dalam merintihan, pria perkasa ini akhirnya tewas dalam kubangan darahnya sendiri. Santiko melarikan Suminten keluar dusun ngampil dan ternyata pasukan dari ponorogo itu meninggalkan kuda mereka di suatu tempat, agak jauh dari dusun itu. Santiko membawa Suminten naik ke atas punggung seekor kuda dan menjalankan kuda itu perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Suminten meronta dan menangis, menjerit namun tidak ada gunanya. Ia sama sekali tidak mampu melepaskan diri dan kini hanya mampu menangis ketika ia duduk di atas punggung kuda, di depan Santiko yang memegang kendali kuda dengan tangan kanan, sedangkan lengan kirinya yang kuat melingkari pinggang Suminten yang ramping. Akhirnya, Suminten dapat menenangkan dirinya dan dengan hati dipenuhi kegelisahan memikirkan keselamatan suaminya, ia memaksa diri untuk bicara dengan tenang. Kakang Mas Santiko, sebetulnya apakah artinya semua ini? Kenapa Andika datang malam-malam di rumah kami dan membawa puluhan orang? Melihat wanita itu sudah tenang dan bicara dengan teratur, tidak lagi panik ketakutan, hati Santiko menjadi legat, nah, begitu sebaiknya, dia jeng Suminten. Andika tentu tahu bahwa aku sama sekali tidak akan suka menyusahkanmu. Ketahuilah bahwa kami datang sebagai utusan kan jeng Adipati Jaya Raga di Ponorogo untuk menangkap Adi Mas Bargo. Akan tetapi, Andika bukan prajurit Ponorogo. Aku sekarang adalah seorang perwira pasukan Kadipaten Ponorogo, dia jeng, dan aku hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan paduka. Apakah salahankah Kang Mas Bargo? Kenapa dia harus ditangkap? Tanya Suminten dengan khawatir dan penasaran. Dia telah berhianat, dia jeng. Sejak dahulu, sebelum menikah denganmu, aku selalu memujuknya agar membantu Kadipaten Ponorogo melawan Mataram, akan tetapi dia selalu menolak, bahkan dia condong membantu Mataram. Karena itu, dia dianggap penghianat dan aku diutus untuk menangkapnya. Ah Suminten menggeliat. Kau, kenapakah, dia jeng? Aku lelah sekali, kakang Mas Santiko. Mari kita turun dan beristirahat sebentar. Andika tahu aku tidak akan dapat melarikan diri, katanya dengan suara memohon. Santiko mengangguk, lalu dia melompat turun dan membantu Suminten turun dari atas punggung kuda yang dia biarkan makan rumput. Mereka berada di lereng sebuah bukit dan dengan lesu karena kelelahan Suminten duduk di atas sebuah batu. Kakang Mas, aku merasa heran sekali kenapa Andika begitu tega kepada adikmu sendiri. Suminten mencela. Aku terpaksa, dia jeng. Tugas adalah tugas dalam melakukan tugas. Kita harus mengesampingkan urusan pribadi. Akan tetapi, aku tidak ingin melihat engkau ikut ditangkap dan diperlakukan kasar oleh para prajurit ponorogo itu. Oleh karena itulah, aku sengaja masuk ke dalam rumah dan memaksamu pergi. Semua ini ku lakukan untuk menjaga keselamatanmu agar tidak diganggu orang-orang itu. Suminten memandang kesekeliling. Bulan sudah jauh di barat, akan tetapi cahayanya masih menerangi permukaan lereng itu sehingga Suminten dapat melihat bahwa mereka berada di lereng bukit yang sunyi, tidak nampak ada dusun berdekatan, dan yang ada hanyalah jurang-jurang dan jalan pendakian yang amat berat untuk dilalui. Keterangan Santiko itu masuk di akal. Mungkin Santiko memang hendak menyelamatkannya. Akan tetapi suaminya terancam, dan apa artinya ia diselamatkan oleh Santiko kalau ia tidak tahu bagaimana dengan nasib suaminya kakang Mas Santiko, apa yang mereka lakukan kepada suamiku? Kenapa? Andika tidak mencegah mereka? Santiko menghela nafas dan kelihatan menyesal. Sudah kukatakan bahwa kami hanya melaksanakan tugas, dia jeng. Dan pasukan Ponorogo itu hanya akan menangkap Bargowo. Tadi sudah kubujuk dia agar dia menyerah saja sehingga tidak sampai terjadi perkelahian. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Suminten mendesak, gelisah dan kini ia selalu memandang ke belakang, ke arah dusun ngampil yang sudah jauh dan tidak nampak dari situ, terhalang bukit. Aku tidak tahu, dia jeng. Mudah-mudahan saja Bargowo menyerah dengan baik-baik dan tidak ada teman-temannya yang ikut-ikutan melawan sehingga terjadi pertempuran. Hening sampai lama. Mereka hanya duduk di atas batu dan suminten termenung, gelisah. Kemudian, ia berkata, Kakang Mas Santiko, marilah kita kembali ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Aku yang akan membujuk suamiku agar tidak melawan dan menyerah saja. Sebaiknya kita tunggu di sini saja, dia jeng. Jaraknya sudah terlalu jauh dan kalau kita ke sana pun tidak ada gunanya, tentu sekarang semuanya telah selesai. Rombongan itu akan lewat sini. Suminten tidak dapat membantah lagi dan dengan hati tegang dan gelisah ia menanti di tempat itu, duduk di atas batu dan selalu memandang ke barat, ke arah dusun ngampil. Bulan telah lenyap di telan bukit yang berada di barat sehingga cuaca menjadi gelap. Akan tetapi tidak lama, karena kurang satu jam kemudian, mulai nampak cahaya kemerahan di ufuk timur, tanda bahwa Seng Rajas yang mulai terbangun dari balik bukit di timur dan sudah lebih dahulu mengirim cahayanya yang kemerahan. Biarpun sejak ia menanti di situ sampai Fajar menyinsing hanya beberapa jam saja, namun bagi Suminten yang menanti dengan hati cemas dan tegang, rasanya begitu lama seakan bertahun-tahun. Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan Santiko juga ikut bangkit berdiri, memandang ke barat. Nampak serombongan penunggang kuda. Suminten berdiri dengan mata melotot tak pernah berkedip, berusaha untuk mencari suaminya di antara para penunggang kuda yang masih jauh itu, kedua tangannya terkepal dan jantungnya berdepak keras. Juga Santiko memandang dengan jantung bergebar. Itulah mereka, pasukan Ponorogo, katanya lirih. Akhirnya rombongan berkuda itu tiba dekat. Jumlah mereka berkurang belasan orang, akan tetapi tidak nampak Bargowo di antara mereka, baik menunggang kuda sendiri atau sebagai tawanan. Suminten menyongsong mereka dengan muka pucat. Di mana kakang mas Bargowo? Di mana suamiku tanyanya berulang-ulang? Rombongan itu tidak ada yang menjawab, akan tetapi seorang anak buah Santiko yang memimpin rombongan itu melapor kepada Santiko. Kakang mas Santiko, Bargowo mengamuk dan dibantu beberapa orang anggota daya dirta sehingga terjadi pertempuran. Kami kehilangan sebelas anak buah yang tewas, akan tetapi kami berhasil merobohkan semua pemberontak, juga Bargowo tewas. Kakang mas Bargowo tiba-tiba Suminten menjerit dengan suara melengking, lalu ia lari cepat ke depan, ke arah barat, seolah hendak mengejar suaminya. Dia jeng Suminten Santiko yang tadinya mendengarkan laporan anak buahnya, menengok dan terkejut melihat Suminten telah berlari-lari itu. Dia lalu meloncat mengejar. Akan tetapi Suminten seperti kesetanan atau memperoleh kekuatan baru yang hebat. Larinya cepat sekali, tidak peduli betapa telapak kakinya berdarah tergores batu-batu tajam. Suminten, tunggu Santiko telah mengejar dekat dan mengejar suara Santiko, Suminten menjerit-jerit. Aku mau ikut suamiku. Pergi kau, Santiko yang kejam. Pergi dan melihat jurang di sebelah kirinya, tiba-tiba Suminten meloncat, terjun ke bawah jurang. Suminten Santiko meloncat dan menyambar dengan tangannya. Dia berhasil menyereng keram ujung kain Suminten. Brad terdengar kain robek dan yang tinggal yang di tangan Santiko hanya sepotong kain robek sedangkan tubuh Suminten telah ditelan jurang yang menganga lebar dan dalam itu. Masih terdengar jeritan Suminten memanggil suaminya ketika tubuh itu meluncur ke bawah, lalu hening. Suminten, ah, Suminten seperti orang gila Santiko lalu menuruni jurang itu, berpegang kepada batu-batu dan akar-akaran. Para anak buahnya menjenguk dari atas jurang, tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menonton dengan hati tegang. Dengan ilmu kepandainya, Santiko terus menuruni jurang itu sampai tiba di bawah. Tidak nampak lagi oleh para anggotanya, akan tetapi para anggota pasukan itu mendengar raungan Santiko seperti raungan seekor harimau marah. Tak lama kemudian, anak buah pasukan itu melihat Santiko mendaki tebing jurang sambil memondong tubuh Suminten yang rambutnya terurai, baju dan kedua tangan Santiko berlepotan darah. Dia mendaki dengan muka pucat sekali, matanya liar dan tanpa mengeluarkan suara. Semua orang memandang dengan ngeri dan juga kasihan. Para anak buah daya tirta yang meninggalkan perkumpulan bersama Santiko tahu bahwa Santiko mencinta Suminten yang telah menjadi istri Bargowo itu, maka kini mereka dapat merasakan betapa hancur hati Santiko melihat wanita yang dicintanya itu agaknya telah tewas di dasar jurang. Kini Santiko telah tiba di atas dan semua orang melihat betapa kepala Suminten yang rambutnya terurai lepas itu penuh darah yang mengalir sampai ke mukanya. Jelaslah bahwa wanita cantik itu tewas dengan kepala retak. Santiko meletakkan jenazah Suminten di atas tanah, kemudian dan membalik, menghapi 30 lebih anak buah pasukan yang memandang dengan iba kepadanya. Adi Mas Bargowo telah tewas tanyanya dan suara itu terdengar datar dan dingin. Sudah, kakang Mas Santiko, lapor seorang di antara mereka. Dia dikdaya, bagaimana bisa tewas? Siapa yang dapat menewaskannya? Keris pusakaku berhasil menusuk lambungnya kata seorang prajurit yang kumisnya tebal. Tobak pusaka ini berhasil menembus dadanya kata pula orang kedua yang bermuka hitam. Tiba-tiba Santiko mengeluarkan teriakan aneh dan menyeramkan, tubuhnya bergerak cepat dan tiba-tiba saja dia menubruk ke depan. Kedua tangannya sudah menangkap dan mengangkat tubuh dua orang yang mengaku telah membunuh Bargowo, dan sekali banting, terdengar suara keras dan kepala kedua orang itu pecah terbentur pada batu yang tadi diduduki Suminten. Tentu saja suasana menjadi gempar. Apalagi ketika Santiko mulai mengamuk, menyerang orang-orang terdekat. Biarpun Santiko menjadi pemimpin mereka, akan tetapi dia baru saja diangkat menjadi perwira dan karena sekarang pria tinggi besar itu agaknya telah menjadi gila dan menyerang anak buahnya sendiri, tentu SA mereka tidak mau mati konyol dan segera menggunakan senjata untuk mengelah diri dan mengeroyok Santiko. Santiko tidak gila, akan tetapi kekecewaan, penyesalan dan kemarahan memang membuat dia seerti orang gila. Dia sampai tega mengkhianati adik kandungnya sendiri demi Suminten, karena ingin sekali memiliki wanita yang membuatnya tergila-gila itu. Akan tetapi, ketika Suminten membunuh diri, timbul penyesalannya, teringat dia akan adiknya yang sejak kecil diasuh dan disayangnya, dan semua itu ditambah dengan kedukaan karena melihat Suminten membunuh diri di depan matanya tanpa dia mampu mencegahnya. Maka, dia pun menumpahkan kemarahannya kepada rombongan pasukan dari Ponorogo itu. Mereka lah yang telah membunuh Bargowo, dan mereka pula yang menyebabkan Suminten membunuh diri. Kalau mereka tidak tergesa memberitakan tentang kematian Bargowo, belum tentu Suminten nekat membunuh diri. Pula, di situ memang hanya ada mereka yang dapat menjadi tempat penumpahan kemarahannya. Santiko mengamuk. Dia sudah mencabut kerisnya dan dikeroyok oleh 37 orang yang semuanya bersenjata. Bagaikan seekor banteng terluka, Santiko menubruk sana-sini, menangkis senjata tajam dan runcing dengan lengan kiri dan menghujankan kerisnya kepada siapa saja yang terdekat. Perkelahian mati-matian itu berlangsung tidak terlalu lama karena memang berat sebelah, akan tetapi dengan kerisnya. Santiko telah dapat merobohkan tujuh orang pengeroyok sebelum dia sendiri roboh dengan perut ditembusi tombak. Dia masih berusaha untuk bangkit, akan tetapi puluhan batang senjata menghantamnya dari sekelilingnya dan dia pun tewas dengan tubuh wancur. Para anak buah pasukan itu tentu saja menjadi marah bukan main melihat betapa banyak kawan mereka tewas oleh komandan mereka sendiri, maka mereka melampiaskan kemarahan dan kebencian kepada mayat Santiko sehingga tubuh itu penuh dengan luka. Santiko seperti telah menjadi gila karena duka. Tadinya hatinya sudah merasa berat dan sedih karena dia terpaksa harus menegakkan adiknya, Bargowo, dikeroyok dan dibunuh para prajurit Ponorogo karena dia ingin memiliki Suminten yang dicintanya. Kemudian, tanpa disangkanya sama sekali, Suminten yang sudah berada di tangannya itu terlepas, bahkan membunuh diri terjun ke dalam jurang. Kesedihannya bertambah dan dia merasa hatinya hancur lebur. Duka selalu timbul dari ikatan yang memiliki akan kehilangan. Isteriku atau suamiku, anak-anakku, keluarga ku, kekayaanku, nama besarku, kedudukanku semua itu menjadi ikatan dan mulai saat kita memiliki kita sudah berada di ambang pintu duka karena dia yang memiliki akan menderita apabila dia kehilangan yang dimilikinya. Memiliki sesuatu seperti membiarkan yang dimiliki berakar dalam hati sehingga sekali waktu yang dimiliki itu dicabut dari hatinya maka hati itu akan terluka dan berdarah. Memilih adalah hulah nafsu, karena nafsu selalu menghendaki kepuasaan, kesenangan, kebanggaan, identitas diri, pembengkakan dari si aku. Tentu saja kita dalam kehidupan ini mempunyai sesuatu, baik mempunyai orang lain sebagai keluarga, sebagai istri atau suami, sebagai anak-anak, sanak keluarga, sahabat atau harta benda dan kedudukan. Akan tetapi, mempunyai bukan dalam arti kata memiliki mempunyai secara lahiriah, tidak memiliki secara batiniah. Batin haruslah bebas kalau kita tidak ingin dilanda duka. Batin harus mengerti dengan penuh keyakinan. Bahwa sengala sesuatu adalah milik Tuhan. Bahkan tubuh kita sendiri bukanlah milik kita, sekali waktu akan rusak dan binasa. Kebinasaan kakak beradik Santiko dan Bargowo, juga kematian Suminten, semua itu disebabkan karena keterikatan. Hal ini dapat menimpa siapun juga yang membiarkan batin terikat, membiarkan batin memiliki, bukan sekedar mempunyai atas permintaan mawarsih yang setiap hari membujuknya. Kisin Duwening akhirnya menyebar penyelidik untuk mencari tahu di mana dapat menemukan Bayu, anak laki-laki berusia kurang lebih 14 tahun yang pernah muncul di panggung sayembara dan menantang Malang Koro untuk bertanding melawan Kedok Hitam. Kisin Duwening maklum bahwa puterinya tentu ingin bertanya kepada Bayu tentang si Kedok Hitam. Akhirnya, seorang penyelidik mengabarkan bahwa dia melihat Bayu berada di sebuah gubuk di tepi sungai. Mendengar laporan ini, pada sore itu juga mawarsih pergi mencari Bayu. Dari jauh sudah melihat gubuk di tepi sungai itu, di tempat yang sunyi. Dan telinganya menangkap lengking suara suling. Mendengar suara suling yang ditiup dalam tembang indah di senjahari memang amat mengasyikan, terdengar sendu dan mengharukan. Mawarsih mengenal tembang sinom dalam lagu tiupan suling itu dan diam-diam ia merasa kagum. Agaknya Bayu sekarang telah memperoleh kemajuan dalam hal permainan meniup suling. Bayu kah yang meniup suling itu atau? Banuaji. Jantungnya berdebar membayangkan Banuaji. Tak dapat disangkalnya bahwa hatinya diselimuti kemesraan apabila ia teringat kepada pemuda itu. Akan tetapi, sayang bahwa Aji bukanlah orang yang memiliki kedikdayaan, seperti yang dimiliki kedok hitam. Dan apabila ia teringat kepada kedok hitam, timbul perasaan bangga dan kagum. Tidak, ia akan memilih kedok hitam daripada Aji, walaupun tentu saja ia akan tanpa ragu memilih Aji sebagai calon jodohnya daripada orang-orang lain. Dengan hati-hati Mawarsih menghampiri gubuk dan setelah dekat, ia pun mengenal Bayu, seorang diri saja sambil meniup sulingnya. Mawarsih tersenyum, lalu memanggil dengan suara gembira, Bayu. Suara suling terhenti dan Bayu menengok dan matanya bersinar-sinar ketika dia mengenal siapa yang datang menjenguknya di tempat sunyi itu. Mbak Ayu, eh, Raden Ajeng. Raden Ayu atau Raden Toro. Hush Mawarsih membentak sambil tertawa. Tidak ada Raden Radenan. Bagaimu aku tetap Mbak Ayu Mawarsih. Tapi, tapi, engkau kini putri seorang senopati, bukan seperti dahulu lagi, bantah Bayu. Sudahlah, Bayu. Apakah engkau tidak mau lagi menganggap aku ini sahabatmu, seperti dahulu ketika kita masih berada di Sintren? Kalau engkau tidak mau menyebut aku Mbak Kayu, sebaiknya aku pergi lagi saja. Maaf, Mbak Kayu Mawarsih, jangan marah, aku pun hanya bergurau, kata Bayu yang memang biasanya lincah jenaka dan pandai bicara. Bagaimana engkau sampai tersesat ke tempat ini, Mbak Kayu? Hem, kalau aku kau katakan tersesat, bagaimana dengan dirimu? Kenapa engkau juga berada di sini? Apakah engkau tidak lagi tinggal di pancot, di lereng lawu itu? Tidak, Mbak Kayu. Sejak seekor anak kerbau paman lurah yang ku gembala di gondol harimua, paman selalu marah-marah kepadaku. Aku jadi tidak kerasan dan aku pergi meninggalkan pancot dan akhirnya aku berada di sini, kadang membantu para paman tani untuk sekedar mendapat makan. Aku ingin mencari pekerjaan dan meluaskan pengalaman, Mbak Kayu. Bagaimana engkau dapat berada di tempat kami mengadakan sayang bara itu tempoh hari? Aku memang memasuki kota raja untuk mencari pekerjaan, Mbak Kayu mawarsi. Aku mendengar tentang sayang bara itu dan aku pergi menonton. Tentu saja aku mengenal engkau, akan tetapi aku tidak berani menegur. Dan kemudian engkau menantang Malang Koro untuk bertanding melawan Kedok Hitam. Nah, katakan siapakah Kedok Hitam dan di mana dia sekarang gadis itu menatap wajah Bayu dengan tajam penuh selidik. Sungguh mati aku tidak tahu siapa dia, Mbak Kayu. Ketika itu, dia berada di belakangku dan berbisik agar aku menantang Malang Koro untuk bertanding dengan dia. Karena aku tidak suka melihat kemenangan Malang Koro, tidak suka melihat raksasa itu menjadi jodohmu, maka aku melakukan apa yang dimintanya dengan senang hati. Setelah perkelahian selesai, dia menghilang dan aku tidak pernah bertemu lagi dengan dia. Dari pandang mata pemuda remaja itu taulah mawarsi bahwa Bayu tidak berbohong. Ia menghela nafas penuh kekecewaan, kemudian ia teringat akan Banuaji. Sejak dahulu, Banuaji adalah dengan Bayu, bahkan mungkin masih sana karena mereka berdua ada hubungan keluarga dengan lurah pancot. Bayu, ketika nonton pertandingan sayembara, engkau tentu melihat kakang Banuaji, bukan? Tentu saja jawab Bayu dan nada suaranya gembira. Nah, kalau begitu, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang kakang Banuaji? Apa saja yang dilakukannya selama ini dan di mana dia sekarang berada? Bayu menatap wajah gadis itu dengan penuh perhatian lalu bertanya, Nanti dulu, Mbak Kayu mawarsi. Sebelum menjawab pertanyaanmu itu, lebih dulu aku ingin bertanya, Bagaimana sikap Mbak Kayu mawarsi apabila Mbak Kayu telah berjanji kepada seseorang yang amat Mbak Kayu sayang dan kagumi? Apakah akan memegang teguh janjinya dan tidak akan mengingkari janji? Dengan spontan Mawarsi menjawab, Tentu saja. Demikianlah sikap seorang yang gagah perkasa dan bijaksana. Pengingkaran janji hanya dilakukan orang yang rendah diri dan pengecut, Bayu. Kenapa engkau tanyakan hal itu? Begini, Mbak Kayu. Aku sudah berjanji kepada kakang Mas Aji bahwa aku tidak akan bercerita kepada siapapun juga mengenai diri kakang Mas Aji. Nah, tentu Mbak Kayu tidak ingin melihat aku menjadi pengkhianat dan pengecut. Mawarsi tertegur dan sejenak ia termenung. Ia merasa dikalahkan Bayu. Tentu saja ia tidak lagi mampu membantah, hanya diam-diam ia merasa penasaran sekali mengapa Banu Aji hendak merahasiakan tentang dirinya. Kalau si kedok hitam sudah jelas menyembunyikan keadaan dirinya dengan mengenakan kedok. Akan tetapi Banu Aji. Kenapa ikut-ikutan menyimpan rahasia melihat Mawarsi menundukan muka dengan alis berkerut dan wajahnya nampak muram, Bayu berkata, Mbak Kayu Mawarsi, maaf kalau aku mengecewakan hatimu. Sudahlah jangan dipikirkan lagi, sebaiknya kalau aku memainkan tembang kegemaran Mbak Kayu. Kidung Asmaradana, bukan tanpa menanti jawaban, Bayu lalu menempelkan ujung suling di bibirnya dan mulai meniup suling, memainkan tembang Asmaradana. Mawarsi masih diam saja, merasa terayun dan dibuat tembang yang memang digemarinya itu. Mendengar lengking suling lembut itu teringatlah ia kepada Banu Aji yang pernah ia dengar memainkan lagu Asmaradana dengan sulingnya dalam perjumpaan mereka yang pertama kali di lareng lawu. Selagi kedua orang itu tenggelam ke dalam mayunan suara suling, tiba-tiba gubuk itu terguncang keras dan atap gubuk tiba-tiba terbuka dan terlempar entah ke mana. Tentu saja Mawarsi terkejut bukan main dan ia pun meloncat keluar dari gubuk, dikuti bayu yang masih memegang suling. Mawarsi terbelalak melihat bahwa yang mendorong atap gubuk sampai terbuka itu bukan lain adalah Malangkor dan seorang kakek tinggi kurus seperti jerangkong. Ia sudah mendengar dari ayahnya bahwa kakek itu bernama Danyanggurita, seorang ahli pertapa ahli sihir yang menjadi guru dari Malangkoro. Tentu saja diam-diam ia merasa gentar sekali karena ia sudah tahu akan kedikdayaan Malangkoro, dan tentu guru raksasa ini juga seorang yang sakti. Sesungguhnya Malangkoro dan Danyanggurita adalah dua orang kepercayaan Pangeran Jaya Raga atau Adipati Ponorogo yang diutus untuk menjadi matu-matu di Mataram. Juga Malangkoro mengikuti Sayangbara memperebutkan Mawarsi sebetulnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Nur Seta. Nur Seta yang menggunakan kesempatan adanya Sayangbara itu untuk minta bantuan Malangkoro, dan andai kata Malangkoro berhasil memboyong Mawarsi, tentu gadis itu akan diberikannya kepada Nur Seta yang sudah menunggu-nunggunya di Ponogoro. Mawarsi, kebetulan kita bertemu di sini. Engkau harus ikut denganku kata Malangkoro dengan suaranya yang menggelegar. Tidak sudi aku kata Mawarsi. Pula, engkau sudah dikalahkan si Kerdok Hitam, berarti engkau sudah gagal dalam Sayangbara dan engkau kini telah diberi kedudukan dalam pasukan Mataram. Kenapa engkau berani mengatakan bahwa aku harus ikut denganmu? Bayu juga berkata lantang. Malangkoro, engkau ini raksasa hanya besar badannya saja, akan tetapi jiwamu kecil. Tidak malukah engkau, sudah kalah masih ingin memaksa Mbak Kayu Mawarsi. Wajah Malangkoro menjadi merah sekali. Bocah setan, jangan ikut-ikut, pergilah biarpun bersikap galak. Malangkoro kini menoleh ke kanan dengan hati gentar. Dia ingat bahwa anak inilah yang tempo hari menantangnya sebagai utusan si Kerdok Hitam. Dia takut kalau-kalau di dekat situ ada si Kerdok Hitam. Malangkoro, kenapa sih banyak cakap lagi? Tangkap gadis itu dan tendang saja anak itu kalau banyak tingkah terdengar suara si kakek tinggi kurus, suaranya serak dan lirih seperti berbisik. Malangkoro, engkau akan dapat menangkap diriku kalau sudah tidak bernyawa lagi, kata Mawarsi dan ia sudah melolos kemben merahnya yang dipegang kedua ujungnya lengan kedua tangan lalu direntangkan di atas kepalanya, memasang kuda-kuda dan siap melawan mati-matian. Bayu juga tidak mau kalah. Dengan suling di tangan, anak remaja ini pun memasang kuda-kuda di samping Mawarsi. Jangan takut, Mbak Kayu. Aku akan membantu melawan raksasa jahat ini kata anak itu dengan sikap gagah. Mawarsi kagum sekali dan ia menduga bahwa agaknya bocah ini telah menerima pelajaran pencak silat dari si Kerdok Hitam. Akan tetapi tetap saja ia merasa khawatir dan tidak ingin melihat anak itu terancam bahaya karena hendak membelanya. Pada saat itu, terdengar suara tawa yang nyaring dan muncullah seorang pemuda dari balik gubuk yang atapnya sudah roboh. Melihat pemuda itu, Bayu tersenyum gembira sekali. Mawarsi juga merasa gembira mengenal pemuda itu, karena dia adalah Banu Aji, akan tetapi ia tidaklah segembira Bayu. Bagaimanapun juga, Aji bukan si Kerdok Hitam, dan pemuda ini tidak akan dapat menandingi Malangkoro, apalagi di situ terdapat kakek dan yang gurita. Malangkoro juga mengenal Aji sebagai seorang pemuda yang pernah mempermainkannya di atas panggung sayembara akan tetapi kemudian melarikan diri sebelum dapat dihajarnya, maka alisnya berkerut dan dia pun marah bukan main. Jahanam keparat, berani engkau datang mengantar kematian di depanku dan raksasa ini sudah siap untuk menerjang. Akan tetapi Banu Aji tersenyum dan mengangkat dua tangannya ke atas. Nanti dulu, Malangkoro, nanti dulu. Boleh saja engkau akan membunuhku, akan tetapi setelah aku bicara dengan gurumu, juga denganmu. Berama aku akan bicara kepada Danyanggurita, gurumu yang mulia ini. Hei, kakek Danyanggurita, Andika adalah seorang yang sudah tua. Apakah Andika tidak pernah bercermin? Karilah air jernih dan bercerminlah, tentu akan nampak olahmu bahwa rambut Andika sudah putih. Itu menandakan bahwa Andika haruslah mengisi kepala dengan putih-putih, dengan yang bersih-bersih. Akan tetapi sebaliknya, Anda yang sudah tua bahkan tidak segan untuk melanggar sumpah dan janji. Jagat Dewa Batara kakek itu berseru, bocah ini sungguh lancang mulut. Heh, bocah lancang, aku Danyanggurita selama hidupku tidak pernah berjanji apa-apa kepadamu. Bagaimana Andika dapat mengatakan bahwa aku melanggar janji? Danyanggurita, apakah hanya kepadaku Andika dapat berjanji? Biarpun kepadaku Andika belum pernah berjanji apapun, akan tetapi lupakah Andika sumpah dan janji Andika dahulu, ketika Andika bertanding lalu dikalahkan oleh Yang Sunan Kalijaga. Andika bersumpah untuk menjadi seorang Islam yang salah dan taat, Andika telah membaca syahadat, Andika mengakui bahwa tidak ada sesembahan lain kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Andika mengakui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian Andika berjanji bahwa setelah Andika menerima ilmu dari Yang Sunan Kalijaga, Andika akan mempergunakan ilmu untuk membela kebenaran dan keadilan. Akan tetapi apa yang Andika perbuat selama ini? Mengumbar nafsu melakukan kejahatan, membela murid yang angkara murka. Wajah kakek tinggi kurus itu menjadi pucat sekali mendengar dia diingatkan tentang janjinya kepada Sunan Kalijaga, dan hal ini membuat Malangkoro menjadi semakin marah. Babo-babo, bocah keparat. Engka sudah benar-benar bosan hidup bentaknya dan dia sudah menggerakkan tangannya yang besar mencengkeram ke arah kepala Aji. Akan tetapi Aji sudah melompat ke belakang sehingga cengkeraman itu luput. Malangkoro, lupakah Andika bahwa Andika telah diterima menjadi seorang perwira dari pasukan Mataram? Dia jeng mawarsih adalah putri senopati Mataram, Kisinduoning, juga merupakan atasan Andika. Bagaimana Andika sekarang berani hendak mengganggunya? Apakah Andika hendak berhianat wajah Malangkoro menjadi kemarahan? Sudahlah, bocah ingusan, tidak perlu Andika mencampuri urusanku bentaknya, merasa tidak sanggup untuk melayani Aji dalam percepcokan. Bapak, Danyang, mari kita binasakan dulu dua orang bocah lancang ini agar aku dapat menangkap mawarsih dengan mudah. Dia mengajak gurunya yang masih berdiri dengan muka pucat. Perlahan-lahan, wajahnya yang tadinya pucat menjadi kemarahan dan dia memandang kepada Aji dengan sinar mati seperti berapi api saking marahnya. Pada saat yang amat gawat bagi mawarsih, Aji dan Bayu yang menghadapi dua orang lawan yang amat tangguh itu, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan tahu-tahu di situ telah berdiri orang berpakaian dan berkedok hitam. Si kedok hitam. Hampir saja mawarsih berteriak kegirangan melihat munculnya orang yang selalu diharapkan dan dikaguminya itu. Danyang gurita, mengingkari sumpah terhadap yang sunan kali jaga sama dengan mengundang kutukan untuk diri sendiri. Sadarlah dan kembalilah ke jalan benar terdengar si kedok hitam berseru kepada kakek tinggi kurus itu. Bapak, mari kita bunuh mereka bentak malangkoro dan dia pun sudah menerjang ke arah Aji. Pemuda ini kembali mengelak ke sana-sini mengandalkan kelincahannya, dan melihat betapa Aji didesak, mawarsih segera membantunya dengan senjatanya yang istimewa, yaitu kemben merahnya, menyambar-nyambar cepat dalam serangannya ke arah tubuh raksasa itu. Biarpun tubuhnya dilindungi kekebalan, namun malangkoro maklum bahwa kemben di tangan mawarsih itu, biarpun kelihatan hanya kain lembik dan lemah, namun mengandung tenaga sakti yang ampuh, maka dia pun tidak berani mengandalkan kekebalan menerimanya, dan menggunakan tangan untuk menangkis ujung kemben. Dan dia memang benar. Ketika tangannya menangkis dan bertemu ujung kemben, dia merasa betapa tangannya bergetar dan iri, dan kedua ujung kemben merah itu seperti dua ekor burung serikitis saja, cepat bukan main dan tidak mungkin dapat ditangkap dengan cengkeraman. Sementara itu Aji juga tidak begitu terdesak lagi dan setelah dibantu mawarsih, dia bahkan dapat membalas dan ternyata dia memiliki gerakan lucu dan aneh. Sudah dua kali dia dapat menendang pantat raksasa itu sehingga mengeluarkan suara nyaring dan dari celana yang tertendang itu mengeluarkan debu, bayu, pemuda remaja. Itu pun mencoba untuk membantu, akan tetapi karena dia tahu bahwa tubuh raksasa itu kebal, dia menggunakan tanah dan batu untuk disambitkan ke arah muka Malangkoro. Memang tidak berbahaya bagi Malangkoro, akan tetapi cukup mengganggu karena tentu saja dia tidak ingin kedua matanya kemasukan tanah atau pasir yang tentu akan mencelakakan. Di keroyok tiga seperti itu, Malangkoro yang dikendaya itu merasa kewalahan juga. Kalau dia mendesak bayu untuk membunuh remaja yang mengganggunya itu, dari kanan kiri mawarsih dan Aji datang menyerbu. Terpaksa dia membagi tenaga menghadapi pengeroyokan mereka bertiga. Sementara itu, pertandingan antara si kedok hitam melawan Danyang Gurita juga terjadi dengan seru akan tetapi aneh. Agaknya Danyang Gurita yang sudah tua itu tidak lagi mengandalkan kekuatan tubuh, tebalnya kulit dan kerasnya tulang. Dia agaknya maklum bahwa dalam usianya yang sudah tua sekali itu, bertanding mengandalkan kekuatan tubuh tentu akan amat merugikan. Oleh karena itu, dia mengandalkan kekuatan sihirnya untuk mengalahkan si kedok hitam. Sungguh aneh pertandingan antara kedua orang itu, Danyang Gurita memang melakukan gerakan pencak silat, namun gerakan itu lambat seperti guru sedang mengajarkan gerakan-gerakan pencak silat kepada muridnya dalam tingkat pertama, agar si murid dapat mengikuti gerakan-gerakan itu. Dan biarpun gerakan itu lambat dan nampaknya tidak bertenaga namun setiap kali tangan itu bergerak ke arah si kedok hitam, ada angin menyambar dasyat sekali. Si kedok hitam agaknya mengenal ilmu aneh itu dan dia pun melakukan hal yang sama dengan lawannya. Dia pun berdiri di tempat dan kaki tangannya bergerak-gerak seperti orang bersilat, gerakan yang lambat pula, namun juga dari gerakan tangannya itu mengandung angin dasyat yang menyambar-nyambar ke depan. Kedua orang itu ternyata saling mengadu kekuatan tenaga sakti. Namun beberapa kali nampak Danyanggurita bergoyang-goyang tubuhnya bagaikan pohon dilanda angin keras dan hal ini saja sudah menunjukkan bahwa dia masih kalah kuat. Kini Danyanggurita menyilangkan kedua lengannya depan dada, bersedekap dan matanya dipejamkan, mulutnya berkemak kemik membaca mantra. Kepalanya mengeluarkan asap mengepul, makin lama semakin tebal dan asap itu membentuk seekor harimau yang mengeluarkan suara gerengan dasyat dan asap berbentuk harimau itu menubruk ke arah si kedok hitam. Akan tetapi, dengan tenaganya si kedok hitam membungkuk, mengambil seganggam tanah lalu menyabitkan tanah itu ke arah asap berbentuk harimau sambil berseru, asal tanah kembali kepada tanah memang tadi ketika hendak mengeluarkan ilmu itu, Danyanggurita menggunakan sekepal tanah pula yang dilontarkan ke atas. Ketika bayangan itu terkena tanah, lenyaplah bayangan itu dan asap itu pun lenyap seperti tersedot masuk kembali ke dalam kepala Danyanggurita. Beberapa kali Danyanggurita menggunakan ilmu sihirnya untuk membentuk bayangan yang bermacam-macam dan menakutkan, namun selalu dapat dibuyarkan oleh sambitan tanah si kedok hitam. Kalau Danyanggurita memergunakan kekuatan sihir yang berasal dari kekuatan daya-daya rendah, kekuatan yang datangnya dari nafsu dan setan, sebaliknya si kedok hitam hanya menyerah kepada kekuasaan Tuhan. Kalau kekuasaan Tuhan sudah bekerja, kekuatan manakah di alam semesta ini yang akan mampu menandinginya? Semua kekuatan dari segala benda adalah ciptaan Tuhan pula oleh karena itu, bagi si kedok hitam yang bersandar kepada kekuasaan Tuhan, semua serangan Danyanggurita itu bagaikan permainan kanak-kanak saja. Sementara itu, Malangkoro mengamuk dikeroyok tiga orang itu. Diam-diam mawar si kagum juga melihat betapa lincahnya Aji mempermainkan Malangkoro. Gerakannya memang cepat bukan main, akan tetapi agaknya Aji tidak mempunyai tenaga untuk merobohkan Malangkoro. Demikian pula Bayu memiliki kelincahan dan kecedikan, akan tetapi tentu saja anak ini pun tidak mungkin dapat merobohkan Malangkoro, dan hanya kemenyalah yang dapat menyerang dengan dasyat, mengimbangi penyerangan Malangkoro yang mengamuk akan tetapi yang serangannya membabi buta dan tidak pernah dapat mengenai lawan itu. Diam-diam mawar si merasa gembira. Tak pernah ia dapat membayangkan bahwa ia akan menghadapi serangan lawan berat bersama-sama Aji dan Bayu. Dan kini lebih gembira lagi bahwa di situ muncul si kedok hitam. Tanpa adanya si kedok hitam, mereka bertiga tentu akan celaka dan sudah tadi Aji dan Bayu binasa sedangkan ia diculik Malangkoro. Juga kini lenyap keraguan hatinya yang pernah mencurigai dan menduga kalau-kalau si kedok hitam adalah Banu Aji. Sekarang jelas terbukti bahwa si kedok hitam bukan Banu Aji, melainkan orang lain yang memiliki kedikdayaan jauh melampui Aji, bahkan melampui kepandainya sendiri dan kepandain ayahnya. Dan yang gurita sudah mulai lemah. Pernapasannya mulai terengah-engah dan lehernya penuh keringat. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, namun semua gagal. Akhirnya dia memutar-mutar kedua tangannya, menggosok-gosok telapak kedua tangannya, hendak mengeluarkan Ajinya yang paling dasyat, yang selama ini tidak pernah dia pergunakan, yaitu Aji Tirta Dahana, air api, yang dahulu dia dapatkan dari Sunan Kalijaga. Keringatnya mulai menjadi panas dan begitu dia hendak menyerang si kedok hitam dengan ilmu yang ampuh itu, si kedok hitam berseru, dan yang gurita, lupakah Handika akan kutukan kalau Handika melanggar pantangan yang Sunan Kalijaga? Berani Handika menggunakan Aji Tirta Dahana agaknya dan yang gurita tidak peduli lagi dan dia pun mengerahkan tenaga, menggunakan kedua tangan untuk mendorong ke arah si kedok hitam dengan tenaga Aji Tirta Dahana sepenuhnya. Si kedok hitam mengenal Aji yang dasyat ini, tidak berani dia menerimanya dan tubuhnya melesat ke atas menghindarkan diri. Akan tetapi, sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal ini karena pada saat itu, terdengar dan yang gurita mengeluh dan terkulai roboh. Agaknya kutukan itu pun terjadilah. Penaga dasyat dari Aji Tirta Dahana agaknya membalik dan menghantam dadanya sendiri, menghancurkan isi dadanya dan dia pun roboh, tewas seketika. Allahu Akbar si kedok hitam berseru memuji Tuhan ketika dia membungkuk dan mendapat kenyataan bahwa kakek itu telah tewas dandan dari mulut, hidung dan telingannya mengeluarkan darah. Mendengar seruan itu, Malang Koro menoleh dan melihat gurunya sudah roboh, dia berteriak keras, Bapak dan Raksasa itu menangis, lalu lari menubruk jenazah kakek itu. Semua orang memandang heran, tidak menyangka sama sekali seorang Raksasa tinggi besar yang segala galanya nampak kasar dan keras, kini dapat menangis seperti anak kecil, menangisi kematian gurunya. Semua orang merasa terharu. Kiranya Malang Koro memiliki perasaan lembut dan jelaslah bahwa semua yang dilakukannya selama ini adalah karena pengaruh gurunya. Bayu yang merasa gemas melihat Malang Koro, menghampiri Raksasa yang mengguguk sambil memeluk jenazah gurunya itu dengan batu besar di tangan, tentu berniat untuk menghantamkan batu itu kepada kepala si Raksasa. Akan tetapi tangan lembut mawar sih menahannya. Ketika Bayu menoleh, darah itu menggelengkan kepala, melarang perbuatan Bayu yang terpaksa melempar batunya. Malang Koro, lihatlah betapa gurumu telah menyeleweng daripada kebenaran dan diaroboh dan tewas oleh pukulannya sendiri. Angkara murka selalu mendatangkan malapetaka kepada diri sendiri. Masih belum terlambat bagimu untuk menyadari kekeliruan langkah gurumu dan memperbaikinya. Malang Koro menahan tangisnya. Aku menyerah kalah dan kalian boleh membunuhku. Kami tidak akan membunuhmu, Malang Koro, bahkan kami girang kalau Wandika suka membantu Mataram, kata mawar sih. Tidak, aku hanya mempunyai sebuah permintaan. Kalau boleh, aku akan membawa pergi jenazah Bapak Guru, dan aku berjanji tidak akan membantu Ponorogo, tidak akan mencampuri urusan perang antara Mataram dan Ponorogo. Kalau kalian tidak setuju dan hendak membunuhku, silakan. Mawar sih memandang kepada Aji dan Aji mengangguk, ketika Mawar sih. Memandang kepada Kedok Hitam, dia pun mengangguk tanda setuju. Mawar sih menghela napas panjang. Sebetulnya, dia belum yakin benar akan ketulusan hati Malang Koro, orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan angkara murka, akan tetapi karena Banu Aji dan Kedok Hitam sudah menyetujui, ia pun berkata, Baiklah, pergi bawa jenazah gurumu, Malang Koro. Malang Koro mengangkat jenazah gurunya, lalu melangkah pergi dengan langkah lebar dan cepat, seolah dia takut kalau-kalau mereka semua akan mengubah keputusan dan menghalanginya. Semua sudah beres, selama tinggal Kedok Hitam berkata dan sekali berkelebat, dia telah meloncat jauh sekali. Agaknya dan yang gurita tidak peduli lagi dan dia pun mengerahkan tenaga, menggunakan kedua tangan untuk mendorong ke arah si Kedok Hitam dengan tenaga Aji Tirta Dahana sepenuhnya. Si Kedok Hitam mengenal Aji yang dasyat ini, tidak berani dia menerimanya dan tubuhnya melesat ke atas menghindarkan diri. Akan tetapi, sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal ini karena pada saat itu, terdengar dan yang gurita mengeluh dan terkulai roboh. Agaknya kutukan itu pun terjadilah. Penaga dasyat dari Aji Tirta Dahana agaknya membalik dan menghantam dadanya sendiri, menghancurkan isi dadanya dan dia pun roboh, tewas seketika. Alahu Akbar si Kedok Hitam berseru memuji Tuhan ketika dia membungkuk dan mendapat kenyataan bahwa kakek itu telah tewas dandan dari mulut, hidung dan telinganya mengeluarkan darah. Mendengar seruan itu, Malang Koro menoleh dan melihat gurunya sudah roboh, dia berteriak keras, Bapak dan Raksasa itu menangis, lalu lari menubruk jenazah kakek itu. Semua orang memandang heran, tidak menyangka sama sekali seorang Raksasa tinggi besar yang segala galanya nampak kasar dan keras, kini dapat menangis seperti anak kecil, menangisi kematian gurunya. Semua orang merasa terharu. Kiranya Malang Koro memiliki perasaan lembut dan jelaslah bahwa semua yang dilakukannya selama ini adalah karena pengaruh gurunya. Bayu yang merasa gemas melihat Malang Koro, menghampiri Raksasa yang mengguguk sambil memeluk jenazah gurunya itu dengan batu besar di tangan, tentu berniat untuk menghantamkan batu itu kepada kepala si Raksasa. Akan tetapi tangan lembut mawar si menahannya. Ketika bayu menoleh, darah itu menggelengkan kepala, melarang perbuatan bayu yang terpaksa melempar batunya. Malang Koro, lihatlah betapa gurumu telah menyeleweng daripada kebenaran dan dia roboh dan tewas oleh pukulannya sendiri. Angkara murka selalu mendatangkan malapetaka kepada diri sendiri. Masih belum terlambat bagimu untuk menyadari kekeliruan langkah gurumu dan memperbaikinya. Malang Koro menahan tangisnya. Aku menyerah kalah dan kalian boleh membunuhku. Kami tidak akan membunuhmu, Malang Koro, bahkan kami girang kalau Wandika suka membantu Mataram, kata mawar si. Tidak, aku hanya mempunyai sebuah permintaan. Kalau boleh, aku akan membawa pergi jenazah Bapak Guru, dan aku berjanji tidak akan membantu Ponorogo, tidak akan mencampuri urusan perang antara Mataram dan Ponorogo. Kalau kalian tidak setuju dan hendak membunuhku, silakan. Mawar sih memandang kepada Aji dan Aji mengangguk, ketika Mawar sih memandang kepada Kedok Hitam, dia pun mengangguk tanda setuju. Mawar sih menghela nafas panjang. Sebetulnya, dia belum yakin benar akan ketulusan hati Malang Koro, orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan angkara murka, akan tetapi karena Banu Aji dan Kedok Hitam sudah menyetujui, ia pun berkata, baiklah, pergi bawa jenazah gurumu, Malang Koro. Malang Koro mengangkat jenazah gurunya, lalu melangkah pergi dengan langkah lebar dan cepat, seolah dia takut kalau-kalau mereka semua akan mengubah keputusan dan menghalanginya. Semua sudah beres, selamat tinggal Kedok Hitam berkata dan sekali berkelebat, dia telah meloncat jauh sekali. Tunggu Mawar sih berseru, akan tetapi Kedok Hitam seperti tidak mendengar. Kalau saja di situ tidak ada Aji, tentu Mawar sih akan mencoba untuk mengejar. Akan tetapi, kehadiran Aji membuat ia merasa tidak enak dan malu sendiri kalau harus mengejar si Kedok Hitam. Diam-diam ia merasa kecewa dan juga jengkel kepada Aji yang dianggap menghalanginya, padahal tadi terbuka kesempatan baik sekali untuk ia dapat bicara dengan Kedok Hitam. Karena itu, ia mengerutkan alisnya dan menjadi murung. Tentu saja kini ia dapat merasa bahwa di dalam hatinya, ia memilih Kedok Hitam yang benar-benar amat didaya. Kalau tidak ada Kedok Hitam kembali ia terancam bahaya yang amat mengerikan, bahkan Aji dan Bayu tentu tewas di tangan Malangkoro dan Danyanggurita. Entah sudah beberapa kali Kedok Hitam menyelamatkan nyawanya dan biarpun Aji pernah menolong ia dan ayahnya, namun dibandingkan dengan pertolongan yang diberikan Kedok Hitam, maka pertolongan Aji itu bukan apa-apa. Melihat sikap Mawarsih, Banu Aji mengerutkan alisnya lalu tersenyum menutupi hati yang iri dan cemburu karena jelas bahwa Mawarsih gandrung kepada si Kedok Hitam. Dia pun lalu melangkah meninggalkan Mawarsih sampai belasan langkah, membelakangi darah itu lalu terdengar dia menembang dengan suaranya yang lembut dan merdu dengan kidung pangkur. Rasaneyen nandang berantapamurihe namung tias basuki kayung yun satria luhung sadonya namung sa juga angga lemes rasaneyen lagi wuyung sanajan dan tinggal lunga saya angles jeroning ati. Tembang itu bermakna, rasanya kalau sedang berahi, keinginannya hanya berbahagia, terpikat satria agung, sedunia hanya satu, badan lemas rasanya kalau sedang rindu, biarpun ditinggal pergi, makin haru di dalam hati. Mawarsih merasa benar akan sindiran dalam kidung itu, maka wajahnya menjadi merah padam. Ia adalah seorang wanita yang gagah, tidak suka sindir-menyindir, maka ia langsung menghampiri Aji yang setelah bertembang berdiri memandang jauh, lalu berkata lantang, Kakang Mas Aji, kenapa Andika menyindirku dalam tembang tadi? Aji memutar tubuh menghadapi darah itu, wajahnya berserip penuh senyum, dan dia berkata, dia jeng mawarsih, siapa yang menyindir? Aku bertembang tentang keadaan orang yang sedang merindukan kekasih, dan tentu saja yang merasa tersindir hanyalah orang yang sedang rindu. Apakah Andika sedang rindu, dia jeng, maka menganggap aku menyindir? Wajah Ayu itu semakin merah, akan tetapi sinar matanya menantang. Bagi mawarsih, kiranya tidak perlu lagi ia bersembunyi dari kenyataan perasaan hatinya. Pula, akan tidak adil bagi Aji kalau ia tidak berterus terang saja. Memang benar, kakang Mas Banu Aji, katanya dengan suara tegas. Aku sebagai seorang yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, harus memegang janji, setia kepada janji sendiri. Aku sudah berjanji, bahkan berikrar dalam bentuk sayembara, bahwa aku hanya mau berjodoh dengan seorang satya yang lebih sakti dibandingkan aku dan ayahku. Dan sudah jelas bahwa si kedok hitam itu lebih sakti daripada aku atau ayah, atau dirimu sekalipun.